Kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke tanah air benar-benar menyita atensi luar biasa. Sebab selain kunjungan ke negaraan resmi, Raja kelahiran 31 Desember 1935 juga akan menikmati liburan selama 4 hari di Pulau Bali. Mungkin inilah alasannya mengapa Raja mengajak serta 25 pangeran serta seorang putri dari monarki Arab Saudi. Dari 25 calon pewaris tahta yang ikut itu, 3 diantaranya adalah anak kandung Raja Salman. Seperti diberitakan, Raja Salman memiliki 13 anak dari 3 wanita yang dinikahinya. Keikut sertaan 25 pangeran yang tampan dan putri Nanjelita membuat heboh jagat media sosial. Bahkan saking antusiasnya, meme sudah bermunculan sebelum mereka tiba di tanah air. Ini yang menjadi salah fokus untuk para wanita di Indonesia, karena ada 25 pangeran yang akan datang ke Indonesia. Jadi langsung banyak yang, please lamar aku. Oh luar biasa ya, pantas aja Indonesia tuh antusias banget ya. Ketampanan pria Arab memang sudah sohor dari dahulu. Tuhan menganugrahi mereka semua syarat untuk disebut ganteng. Tinggi, tegap, hidung mancung, mata kecoklatan, kulit sawah matang, perpaduan Asia Eropa. Dan apalagi kalau mereka adalah anak raja, pangeran sekaligus putra mahkota. Dua dari 25 pangeran yang ikut dalam rombongan Raja Salman adalah Pangeran Fat bin Faisal al-Saud dan Pangeran Abdullah bin Mutayb bin Abdul Saud. Selain tampan, Pangeran Fat yang merupakan anak kandung Raja Salman juga cerdas. Fat memperoleh penghargaan sebagai Most Influential International Youth oleh Arab Youth Media Forum pada tahun 2011. Dia juga pernah bekerja di Facebook pada tahun 2009. Kini Fat membantu ayahnya di bidang teknologi cyber di Kerajaan Arab Saudi. Pangeran Abdullah bin Mutayb bin Abdul Saud tak kalah rupawannya. Lahir di London 13 Oktober, 33 tahun lalu, Pangeran Abdullah sering menjadi bahan pembicaraan gadis-gadis di seantero Arab. Tak sekedar tampan, keponakan Raja Salman ini adalah seorang atlet berprestasi. Dia meraih medali perunggu pada Olimpiade 2012 untuk cabang menunggang kuda. Yang membanggakan, lulusan Fakultas Hukum King South University adalah aktivis perjuangan hak-hak wanita. Selebritas siang mencoba mengungkit pengetahuan dan mim para selebritis terkait kedatangan Raja Salman yang mengajak serta para pangeran dan seorang putri raja. Apakah kalian mengetahui tentang kedatangan Raja Salman ke Indonesia? Tau. Tau Raja Salman mau datang 1-9 Maret. Tau. Tau dong. Tau dari mana? Tau dari berita, dari sosmed. Tau. Ya denger tapi belum ketemu. Ini tuh, hahaha. Ada namanya pangeran Abdullah. Uhh bukan main.. Ah itu macucuk. Tampan lah ya, namanya pangeran udah pasti tampan dong.. Aduh buat pengeran, ciput aku dong, bawa aku ke Bali. Duh serigala siap kok jadi ajudannya. Siap nemenin anak-anak ganteng-ganteng itu, nemenin jalan-jalan ke Bali. Gatau ya, aku bakalan ngecek Jotol aku dulu. Gak mau, aku menolak. Karena tidak Bali dalam agama aku. Karena harus menikah dulu baru bisa jalan berdua kemanapun kita mau. Tidak hanya kaum Hawa yang dibuat kleper-kleper karena ketampanan para pangeran. Keikut sertaan seorang putri raja juga sudah meramaikan laman media sosial dua hari terakhir. Foto-fotonya sudah beredar jauh sebelum ia sendiri tiba. Amira namanya. Jauh dari gambaran wanita Arab yang bercadar, putri Amira justru tidak memakai hijab. Ia seperti mewakili generasi milenia perempuan Arab. Amira adalah satu dari belasan putri raja keturunan monarki Arab Saudi. Wajahnya khas perempuan Arab. Mata tajam dengan muka agak bulat, pipi bagda suntunggal. Tidak saja cantik, putri Amira yang berusia 33 tahun aktif di bidang kemanusiaan. Ia lulusan terbaik dari New Haven University. Kini membuka kajian Islam di Universitas Cambridge. Kecantikan khas Arab ini yang sudah menjadi viral dua hari terakhir. Tapi apakah beberapa selebritis pria yang ditanyai selebritas siang mengetahui dan sudah melihat fotonya? Tahu, tahu bahwa 1.500 rombongan dengan 25 pangeran dan putri-putri cantik. Cantik lah yang putra aja cantik apalagi yang putri. Pasti cantik, gak mungkinlah gak cantik secara dia kaya ya. Cantik konon kabarnya. Itu putrinya mesti cantik banget. Mau ajak ke pantai, mau saya kayak pangin rambutnya. Saya ingin bersalaman, berjabat tangan. Setidak-tidaknya energi putri Arab itu bisa meresap kepada diri saya. Gue dapet tiket berdua sama putri Arab ke Bali. Jangan kan ke Bali. Ke kampung Bali gue dateng. Harus nikah dulu. Baru saya mau takut terjadi zinah saya. Tadi gosip lagi masuk lambeturah kan jadi bahaya. Masa gak mau sih syuting nomor kedua lah. Yang penting kita memputri dulu selfie ke Bali gratis. Bisa dibayangkan mulai tanggal 4 hingga 9 Maret, Pulau Bali yang selama ini kental dengan muka pelancong asal Eropa sesaat akan berubah rupa. Paling tidak 1.500 wajah Arab, 25 diantaranya pangeran-pangeran tampan akan membuat Pulau Dewata semakin anggun dan memesona. Terima kasih telah menonton!